Ketika memiliki keluarga baru... Bupati Kebumen Arief Sugianto, Kamis 16 September 2021, melaunching inovasi layak nikah Ijabah dan Balada Pak Kis. Launching dua inovasi milik Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil di Dukcapil Kebumen ini, dibarengkan dengan sosialisasi Dukcapil Go Digital, pemanfaatan data kependudukan dalam mendukung pelayanan publik sebagai implementasi golak di ruang sirikit kompleks Hotel Maxoli Kebumen. Bupati dalam semputannya sangat mendukung inovasi yang dilakukan oleh disdukcapil. Karena dengan inovasi layak nikah Ijabah dan Balada Pak Kis, akan dapat mempercepat dan menghemat waktu dalam mengurus dokumen kependudukan. Semuanya harus terekam, baik itu yang masih kecil, masih SD, SMP, ini harus sudah direkam. Tujuannya ketika dia 17 tahun, dia langsung memiliki EKTP, tidak harus rekam lagi. Jadi tidak rekam itu, nunggu pada saat akan pembuatan EKTP. Kemudian juga masyarakat yang berpulmi ke EKTP segera untuk membuat. Kita masyarakat, warga negara Indonesia yang baik adalah masyarakat yang tertib dengan administrasi. Senada dengan Bupati, Kepala Dispermades Dukcapil Provinsi Sugeng Rianto, dalam semputannya mengatakan bahwa dirinya mengapresiasi inovasi yang dilakukan disdukcapil Kebumen. Sugeng juga mengatakan bahwa layanan administrasi kependudukan 6-in-1 seperti ini baru pertama di Jawa Tengah. Ini 35 kabupaten kota Dukcapil se-Jawa Tengah yang 6-in-1 baru di Kebumen. Jadi, sampai dianggapkan oleh Pak Sedijen Dukcapil, ini memang rata-rata baru 4-in-1. Nah, di sini ada tambahan lagi tadi 2, yaitu Pakis sama Balada Ijabah tadi. Jadi, ini yang harus kita ketularkan ke 35 kabupaten kota. Di saat-saat ini malah refocusing karena COVID semua, tapi Pak Bupati atas inisiatif dan budi baiknya malah meringi mobil layanan Dukcapil. Betul-betul ini luar biasa dan akan kita sampaikan pada 35 kabupaten kota lainnya. Inovasi layanan layak nikah Ijabah sendiri merupakan kerjasama Dispenduk Capil Kebumen dengan Kementerian Agama sebagai kado manten. Di mana calon pengantin kini tidak perlu lagi repot-repot mengurus kartu keluarga atau mengubah status di EKTP, karena setelah menikah, dengan inovasi ini secara otomatis data kependudukan calon pengantin langsung berubah. Jadi, untuk nikah Ijabah ini adalah diawali dari ketika saudara-saudara kita, ketika sudah menikah, karena setelahnya itu tidak mengurus KTP. Sehingga, walaupun nikah, tetap masih bujang atau masih perawan. Sehingga, dengan kerjasama dengan Dukcapil, setelah nikah ini, maka akan kami komunikasikan dengan teman-teman dari Dukcapil, kemudian akan dijadikan proses, sehingga setelah nikah, maka KTP-nya berikut kakaknya langsung berubah. Sudah nikah dan langsung jadi mantap. Hanya lama menunggu langsung gitu ya? Saya rasa tidak menunggu lama, jadi ketika sudah selesai-sudah selesai menikah, kemudian teman-teman operator dari KUA, untuk dikomunikasikan dengan pik dari teman-teman Dukcapil, kemudian diproses, tidak jadi, tidak pakai lama. Sementara itu, inovasi layanan Balada Pak Kis merupakan kerjasama di Sependuk Capil Kebumen dengan BPJS Kesehatan sebagai kado anak, di mana layanan ini memberikan kemudahan kepada orang tua yang melahirkan, karena saat lahir, bayi akan langsung mendapatkan akta kelahiran, kartu keluarga, kartu identitas anak, dan kartu Indonesia Sehat. Hadir pula dalam kegiatan ini Sekretaris Dirjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri Ahmad Sudarman Tafipiono, Sekda Kebumen Ahmad Ujang Sukiyono, Asisten Satu Sekda Edi Rianto, Kepala Disdukcapil Kebumen Mas Kemi, Kepala Kantor Kementerian Agama Kebumen Panut, dan BPJS Kesehatan Kebumen. Ini lahir, dapat akte kelahiran, KK, KIA, dan Kartu Indonesia Sehat langsung. Jadi mereka lahir di rumah sakit di puskesmas atau di klinik, kemudian diberi nama, dikirim bisa online, bisa langsung ke Dukcapil, kemudian sehari jadi dibawa ke rumah sakit atau puskesmas, kemudian diberikan kepada yang bersangkutan, pulang sudah membawa itu. Kami dari Kementerian Agri menyambut baik sekali. Ini inovasi-inovasi yang dilaksanakan oleh Pak Bupati dengan jajaran yang di Dinas Dukcapil. Dan ini, kita berharap betul nanti ada Pak Kandis Provinsi, ini bisa ditularkan ke kabupaten-kabupaten lain, kota lain di Provinsi Jawa Tengah. Dan tentu karena saya dari Jakarta, ini bisa ditularkan ke Provinsi lain seluruh Indonesia. Berarti ini baru pertama? Ada beberapa sudah, cuma berbeda-beda nama dan berbeda pemodel.